Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Linda Lina Di video kali ini Aku mau buat sup ayam yang super simple Bumbunya gak perlu diulek-ulek Gak perlu dihaluskan Cukup diiris-iris saja Tapi rasanya pasti tetap enak Bagaimana caranya Yuk langsung aja kita lihat videonya Langkah pertama Siapkan ayam sebanyak 300-400 gram Kemudian potong Kecil-kecil dan cuci bersih Setelah itu Taburi garam Sebanyak setengah sendok teh Langkah kedua Siapkan air Ini air biasa ya teman-teman Untuk takaran airnya Sesuaikan dengan berapa banyak ayam Yang mau kita gunakan Oke selanjutnya Cemplungkan semua ayam Kedalam air Setelah itu Ini mau kita didihkan Kita didihkan dengan Api kecil aja ya teman-teman Oke ini apinya Seperti ini Selanjutnya ini Kita mau didihkan Sampai keluar buih-buih ya teman-teman Sambil menunggu dia mendidih Kita akan Ketahap selanjutnya Yaitu memotong sayuran-sayuran Yang kita gunakan Disini aku pakai wortel Tiga buah ya teman-teman Dengan ukuran sedang Dan mau aku potong-potong Seperti ini Untuk potongannya Bisa disesuaikan Dengan selera teman-teman Selanjutnya Sisihkan Terus sayur Kubis Disini aku pakai Kubis sebanyak Tujuh lembar ya teman-teman Dan ini Aku potong-potong Petak Seperti ini Seperti biasa Untuk potongannya Bisa disesuaikan Dengan selera Teman-teman Oke setelah Kubisnya semua Terpotong Selanjutnya Kita sisihkan Disini aku pakai Satu buah tomat Ya teman-teman Kemudian aku potong Menjadi dua bagian Dan aku Buang Artinya Setelah itu Aku potong Menjadi Tiga bagian Setelah itu Menjadi dua bagian Dan akhirnya Satu buah tomat Menjadi Dua belas potong Oke selanjutnya Daun bawang Ini mau kita potong Besar-besar Aja ya teman-teman Oke seperti ini Selanjutnya Sisihkan Dan ini Daun seledri Aku pakai Tiga batang Kita potong-potong Seperti ini Aja teman-teman Besar-besar Biar nanti Hasilnya cantik Oke Selanjutnya Sisihkan Bawang merah Disini aku pakai Tujuh siong bawang merah Dengan ukuran Campur ya teman-teman Ada yang besar Ada yang kecil Dan ini Kita potong-potong Seperti biasa Untuk membuat Bawang goreng Selanjutnya Sisihkan Terus bawang putih Disini aku pakai Lima siong Semuanya Mau aku geprek Oke seperti ini Setelah semuanya Kita geprek Ini mau kita Cincang Kita pot Kita iris tipis-tipis Seterusnya Mau kita cincang Sampai dia Halus Sehalus yang Kita bisa aja Nah seperti ini Ini sudah cukup Selanjutnya Sisihkan Kemudian Merica bubuk Terus Bumbu cemprungnya Disini aku pakai Kapulaga Bunga lawang Dan kayu manis Oke Kita kembali Ke ayam yang kita Didihkan lagi Tadi ya teman-teman Nah ini Bunya sudah keluar Selanjutnya Mau kita ambil Pakai saringan Seperti ini Kita ambil Semua bui-bui Yang ada Supaya Bau amis Dari ayamnya Itu hilang Dan kuahnya Menjadi Jernih Dan bersih Ya teman-teman Oke Untuk Semuanya Teman-teman Like video ini Jika Kalian suka ya Terima kasih Sudah mampir Di channel aku Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang sudah subscribe Aku ucapkan terima kasih Semoga Segala usaha Kalian berjalan lancar Dan sukses Nah ini sudah selesai Teman-teman Selanjutnya Cemplungkan Semua Wortel Yang kita Iris tadi Dan kita Tunggu lagi Sampai Dia mendidih Sambil Menunggu Dia mendidih Dan matang Kita mau goreng Bawang merah Yang kita Iris-iris Tadi Ini kita Goreng Sambil kita Aduk Sesukali Ya teman-teman Sampai Dia berwarna Kecoklatan Seperti ini Selanjutnya Kita Sisihkan Nah Nah masih Pakai Minyak Yang tadi Cuma Sudah Aku Kurangin Terus Aku Mau Pakai Numis Bawang Putih Ini kita Tumis Bawang Putihnya Sambil Terus Kita Aduk Aduk Sampai Dia Berwarna Kecoklatan Seperti ini Teman-teman Selanjutnya Kita Bisa Matikan Apinya Dan ini Mau Kita Cemplungkan Ke Shop Tadi Nah Ini dia Kita Cemplungkan Semua Bawang Putih Sama Minyak Minyak Ya teman-teman Terus Kita Aduk Sebentar Aja Ini Sudah Matang Wortelnya Kita Masukkan Aja Semua Sayuran Yang Kita Pakai Tadi Daun Kol Cemplungkan Semuanya Aduk Sampai Dia Terendam Aja Terus Tomat Selanjutnya Daun Bawang Dan Bumbu Cemplungnya Masukkan Semua Ini Kita Aduk Aduk Selanjutnya Garam Setengah Sendok Teh Bumbu Kaldu Secukupnya Aja Dan Merica Bubuk Juga Secukupnya Aja Bisa Ditakar Sesuai Selera Ya teman-teman Terus Kita Aduk Aduk Sampai Semua Bumbu Tercampur Rata Oke Seperti Ini Bisa Kita Cicipi Rasanya Teman-teman Sekiranya Ada yang Kurang Bisa Kalian Tambah Ini Bagi Kuda Pas Selanjutnya Daun Siladri Kita Masuk Terus Kita Aduk Sebentar Dan Kita Matikan Apinya Teman-teman Oke Oke Semua Sudah Matang Selanjutnya Siapkan Sob Dan Hidangkan Siapkan Sob Siapkan mangkuk Dan hidangkan Sobnya Ya teman-teman Nah Seperti Ini Wah Gampang Sekali Kan Teman-teman Sangat Simpel Buatnya Kemudian Taburi Bawang goreng Yang kita Buat Tadi Nah Ini Dia Sob Simple Ala Linda Alena Siap Untuk Di Hidangkan Yuk Kita Cicipi Kuahnya Segar Ya Teman-teman Kita Rasa Watel Yang Ayam 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 Segar Asinnya Kaldun Gurinya Pas Teman-teman Dan rasanya Segar Terima kasih Sudah mampir Di channel Aku Sampai jumpa Kembali Di video Aku Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh